Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pangkal Pinang melaksanakan studi kooperasi ke kantor Satuan Polisi Pamo Praja Bangka Selatan. Kedatangan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk mengetahui teknis pelaksanaan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP Bangka Selatan. Ketua Bapak Pemperda DPRD Pangkal Pinang Rio Setiadi menyebutkan bahwa kunjungan ini selain sebagai ajang silaturahmi juga untuk saling bertukar pemikiran, pengalaman, dan informasi. Terlebih menurut Rio, pada masa pandemi, pihaknya merasa perlu melaksanakan studi kooperasi terkait penanganan COVID-19 dan pedagang K-5 di Bangka Selatan. Menurut dia, kendati penerapan protokol kesehatan dilaksanakan, namun roda perekonomian Bangka Selatan mulai bergerak. Oleh karena itu, pihaknya akan mengadopsi cara Satpol PP Bangka Selatan dalam penegakan protokol kesehatan dan mengimplementasikannya di kota Pangkal Pinang. Kita sekarang mengalami pandemi yang eskalasi meningkat, jadi kita ingin melihat di Bangka Selatan seperti apa penegakan protokol kesehatan di lapangan. Pol PP adalah garda terdepan dalam penegakan perda dan protokol kesehatan di lapangan. Nah, kita melihat banyak hal yang kita dapatkan di sini yang nanti akan kita gunakan sebagai komparasi untuk mengevaluasi penegakan protokol di kota Pangkal Pinang. Pertama, memang ada perpimbangan ekonomi dan penegakan perda yang terkait dengan perpokos kesehatan. Lalu ketat jangan, longgar pun jangan. Yang penting, progresnya dijaga dan masyarakat bisa mencari nafkah di sela-sela kita menjaga perpokos kesehatan. Jangan sampai juga ini menjadi sesuatu yang justru mendatangkan hal di luar yang kita inginkan, seperti PPKM darurat. Selain itu, dirinya mengimbau masyarakat, khususnya kota Pangkal Pinang tetap disiplin protokol kesehatan, sehingga COVID-19 dapat ditekan dan Pangkal Pinang tidak ditetapkan kebijakan PPKM darurat. Dari Tobo Ali, Bangka Selatan, Eko Sepianto Rasim, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.